Intro Welcome to the channel Lensa Biography Terkirasa sudah 24 video yang dibuat dan Lensa Biography mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Youtube Yang sudah menonton dan like video dari Lensa Biography Dan beribu terima kasih juga karena sudah subscribe Dan yang baru ketemu dengan channel ini silahkan subscribe channel Lensa Biography Video kali ini akan membahas tentang biografi McGregor Nama lengkap McGregor adalah Connor Anthony McGregor Lahir 14 Juli 1988 di Krumlin, Dublin, Irlandia Dia adalah seorang mantan profesional seniman bela diri campuran berasal dari Irlandia Dan petinju profesional yang pernah berlaga untuk The Ultimate Fighting Championship atau UFC Ayahnya bernama Tony McGregor sedangkan ibunya bernama Margaret McGregor Agama McGregor adalah Iris Katolik Dia begitu mengidolakan petinju Muhammad Ali dan dia nge-pants kepada klub sepak bola Manchester United Dia adalah mantan juara bertahan UFC juara kelas ringan dan mantan UFC juara kelas bulu Selama karirnya McGregor telah berkompetisi sebagai kelas UFC yaitu bulu, ringan dan kelas welter Pada tahun 2008, McGregor mulai karir Mixed Martial Art atau MMA Dan pada tahun 2012, ia memenangkan kedua kejuaraan kelas kandang warrior bulu dan ringan Memegang kedua gelar juara secara bersamaan di UFC Pada tahun 2015, pada UFC 194, ia mengalahkan Jose Aldo untuk kelas UFC Feeder White Championship Melalui waktu 13 detik keputaran pertama, ini adalah kemenangan tercepat di UFC dalam sejarah Pada tahun 2016, setelah mengalahkan Edil Alvarez Untuk UFC ringan di kejuaraan UFC 205, McGregor menjadi petarung pertama dalam sejarah UFC Untuk memegang gelar dalam dua divisi berbeda secara bersamaan Kemudian McGregor memulai karirnya sebagai petinju profesional di tahun 2017 Pada pertandingan debutnya di dunia tinju profesional, dia terpaksa kalah KO dari Floyd Mayweather Jr. McGregor merupakan pemain dengan 5 per view tertinggi di sejarah MMA Dan dia sempat menjadi headline di 4 dari 6 pertandingan dengan bayaran tertinggi di event 5 per view UFC Headline pertarungannya melawan Nate Diaz di gelaran UFC 202 Juga menghasilkan 1,65 juta VVV yang menjadi pencapaian tertinggi di ajang MMA Gelar tinjunya melawan Mayweather juga menghasilkan VVV sebesar 4,3 juta di Amerika Utara Menjadikannya tertinggi kedua sepanjang sejarah Pada tahun 2018, ia di kalahkan telak oleh juara bertahan Habib Nurmagomedov Untuk merebutkan sabuk UFC lightweight di kejuaraan UFC 229 Banyak hal kontroversi yang dilakukan McGregor Di antaranya tindakan provokasi mulai dari mencelah si Freddy Boy Hingga keinginan baku hantam saat timbang badan jelang pertandingan Mayweather dan McGregor Tak mengherankan jika beberapa media asing memberi label McGregor sebagai si anak iblis Perangainya yang seolah tak bisa terkontrol justru membuat media semakin senang untuk menjadikannya bahan pemberitaan Nah, begitulah biografi singkat tentang McGregor petarung MMA Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan Youtube semua Dan jangan lupa like videonya, subscribe channel Lensa Biografi Terima kasih telah menonton!